Vietnam Sebut Hernando Ari Sebagai Orang Linglung Shintai Yongful Senyum, Dua Amunisi Baru Siap Bela Timnas Indonesia Simak Selengkapnya Berikut Ini Vietnam Sebut Hernando Ari Sebagai Orang Linglung Media Vietnam Ikut Menyoroti Tentang Kondisi Psikologis Hernando Ari Setelah Insiden Yang Menyebabkan Kekalahan Timnas Indonesia Dari Irak Dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Insiden Hernando Ari Tersebut Memengaruhi Hasil Akhir Pertandingan Antara Timnas Indonesia Dan Irak Dengan Skor 0-2 Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada Kamis 6 Juni 2024 Timnas Indonesia Memang Berhasil Menahan Imbang Irak Di Babak Pertama Namun Mengalami Kesulitan Di Babak Kedua Situasinya Semakin Rumit Ketika Timnas Irak Berhasil Mencetak Gol Penalti Pada Menit Ke-54 Melalui Eksekusi Aiman Hussein Membawa Mereka Unggul 1-0 Berselang 5 Menit Timnas Indonesia Harus Kehilangan Satu Pemain Setelah Jordi Amat Mendapat Kartu Merah Langsung Dari Son Evans Keputusan Jordi Amat Untuk Menjegal Ali Jasim Berdampak Buruk Karena Wasit Son Evans Memberinya Kartu Merah Tanpa Ragu Penderitaan Timnas Indonesia Tidak Berhenti Di Situ Karena Ernando Ari Membuat Blunder Yang Mengakibatkan Gol Kedua Untuk Irak Di Menit Ke-88 Saat Menerima Umpan Balik Dari Asnawi Mangkualam Ernando Memilih Untuk Menggiring Bola Daripada Melepaskannya Atau Menghalau Bola Pun Terlepas Dari Penguasaan Ernando Momen Ini Dimanfaatkan Ali Jasim Untuk Menyontek Bola Ke Arah Gawang Yang Sudah Kosong Kejadian Ini Menjadi Bahan Olok-Olok Media Vietnam Khususnya Di Salah Satu Sumber Lokalnya Yakni Soha.VN Yang Menggambarkan Ernando Ari Sedang Linglung Hal Ini Disebabkan Oleh Kesalahan Fatal Yang Menyebabkan Timnas Indonesia Kalah Dikandang Sendiri Dalam Pertandingan Melawan Irak Keeper Timnas Indonesia Itu Linglung Karena Tekanan Mental Akibat Blunder Yang Dibuat Mengakibatkan Tim Tuan Rumah Kalah Keeper Ernando Ari Menunjukkan Tanda-Tanda Krisis Psikologis Usai Melakukan Kesalahan Saat Timnas Indonesia Kalah Dari Irak Tulis Soha.VN Meskipun Timnas Indonesia Kalah Ketika Menjamu Irak Mereka Masih Memiliki Kesempatan Untuk Lolos Keputaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada Pertandingan Melawan Filipina Di SUGBK Pada Selasa 11 Juni Mendatang Mereka Harus Memenangkan Pertandingan Ini Demi Peluang Lebih Lanjut Shintai Yongful Senyum Dua Amunisi Baru Siap Bela Timnas Indonesia Dua Pemain Tambahan Yang Telah Dinaturalisasi Akan Bergabung Dengan Skuad Timnas Indonesia Ketika Menghadapi Filipina Pada Pertandingan Terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Perlu Diketahui, Kemenangan Atas Filipina Nantinya Akan Mengamankan Tempat Bagi Timnas Indonesia Di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun, Jika Hanya Meraih Hasil Imbang Atau Bahkan Kekalahan Akan Menentukan Nasib Timnas Indonesia Tergantung Pada Hasil Akhir Pertandingan Antara Irak Dan Vietnam Akan Tetapi, Sebelum Duel Pamungkas Tersebut Digelar Berita Baik Menghampiri Timnas Indonesia Pasalnya, Skuad Garuda Akan Didukung Oleh Kedatangan Dua Pemain Tambahan Yang Telah Menjalani Proses Naturalisasi Harapannya, Kehadiran Kedua Pemain Ini Akan Membantu Timnas Indonesia Dalam Mengatasi Filipina Lalu, Siapakah Kedua Pemain Tersebut? Yang Pertama Adalah Jai Idzes Bek Andalan Venezia Itu Siap Kembali Kelapangan Melawan Filipina Setelah Absen Dalam Pertandingan Melawan Irak Karena Baru Tiba Di Indonesia Pada Rabu 5 Juni 2024 Kehadiran Bek Dengan Postur Tinggi 190 cm Ini Sangat Diharapkan Untuk Menahan Serangan-Serangan Cepat Dari Pemain Depan Filipina Perlu Dicatat, Setiap Kali Jai Idzes Bermain Untuk Timnas Indonesia Tim Selalu Meraih Kemenangan Bahkan, Dalam Dua Pertandingan Tersebut Timnas Indonesia Tidak Pernah Kebobolan Oleh Karena Itu Kehadiran Jai Idzes Sangat Dinanti Oleh Para Penggemar Sepak Bola Tanah Air Ia Akan Mengisi Posisi Yang Ditinggalkan Oleh Jordi Amat Yang Mendapat Kartu Merah Dalam Pertandingan Melawan Irak Pemain Lain Yang Akan Bergabung Adalah Kelvin Verdong Setelah Mendapatkan Paspor Indonesia Pada Tanggal 4 Juni 2024 Kelvin Verdong Secara Resmi Bergabung Dengan PSSI Pada Rabu 5 Juni 2024 Lalu Bek Kiri Berusia 27 Tahun Itu Akan Menjadi Andalan Timnas Indonesia Dalam Pertandingan Melawan Filipina Asalkan Tidak Ada Masalah Kebugaran Penetrasi Dan Umpan-Umpan Silang Dari Kelvin Verdong Memiliki Potensi Untuk Merepotkan Pertahanan Filipina Jadi Menarik Untuk Dinanti Penampilan Dua Amunisi Baru Timnas Indonesia Tersebut Kem Archins Pai Seolah Keikkini S repair Bos Bos But ushima Bos Business